Intro Bagian ke-20 dari buku The Principle of Power Jadilah tega dan tegas Jangan memberikan kasihan pada orang yang kurang beruntung Berikan kesempatan untuk membuat hidup mereka lebih baik Alkisah hiduplah seorang tokoh yang terkenal bernama Lord Marcus Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan tegas Yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan Dan membuat keputusan sulit demi kebaikan orang banyak Lord Marcus berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat Namun ia tidak terpaku pada kemewahan dan kenyamanan hidup Sejak usia muda, ia menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan yang luar biasa Ketika ayahnya meninggal, ia diangkat sebagai pewaris tahta Dan menjadi pemimpin di wilayah yang luas Tugas sebagai seorang pemimpin tidaklah mudah Lord Marcus dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks Yang mempengaruhi rakyatnya Ia tidak hanya harus berurusan dengan politik dan intrik di istana Tetapi juga harus menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang meresahkan Namun, yang membedakan Lord Marcus dari pemimpin lainnya adalah Ketegasannya dalam membuat keputusan yang adil dan tepat Meskipun seringkali itu adalah keputusan yang sulit Ia tidak pernah mengambil jalan pintas Atau menghindari tanggung jawabnya sebagai pemimpin Ia sadar untuk mempengaruhi orang lain dan menciptakan perubahan positif Kadang-kadang kita harus bersikap tegas dan melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan Suatu saat, Lord Marcus dihadapkan pada pilihan yang sulit Antara mengutuk atau mengampuni seorang bangsawan yang melakukan pengkhianatan terhadapnya Meskipun memiliki alasan kuat untuk marah dan menghukumnya Lord Marcus memilih untuk mengampuni bangsawan tersebut Dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri Keputusan tegasnya untuk memberi kesempatan kedua pada bangsawan tersebut ternyata berhasil Bangsawan tersebut menyadari kesalahannya Dan berjanji untuk setia dan mendukung Lord Marcus Ia kemudian berubah menjadi salah satu penasihat terdekat Lord Marcus Dan memberikan kontribusi besar dalam membangun kebaikan bagi rakyat mereka Selain itu, Lord Marcus juga bersikap tegas dalam melawan praktik-praktik korupsi Dan penindasan yang terjadi di wilayahnya Ia tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi Sikap tegasnya mendapat dukungan dan rasa hormat dari rakyatnya Mereka merasa dihargai dan dilindungi oleh pemimpin mereka Yang tidak akan kompromi terhadap kebenaran dan keadilan Kisah inspiratif Lord Marcus mengajarkan kita bahwa Menjadi tega dan tegas sebagai pemimpin Bukan berarti menjadi otoriter atau kasar Melainkan, itu berarti memiliki keberanian Untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang sulit Demi kebaikan bersama Ketegasan yang bijaksana dan adil dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jalan kebaikan Dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat Bahkan, setelah puluhan tahun kemudian Cerita tentang Lord Marcus tetap diingat Sebagai contoh seorang pemimpin yang tega dan tegas Yang memiliki visi dan integritas untuk membawa kemajuan dan keadilan bagi rakyatnya Kisahnya terus mengilhami banyak orang Untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya berani Tetapi juga bijaksana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi Demi kemaslahatan orang banyak Agar kita menjadi sosok yang tegas Dan tegas sebagaimana Lord Marcus Ada beberapa hal yang kita lakukan Satu, memiliki integritas yang tinggi Jadilah orang yang konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini Tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun Keteguhan dalam integritas akan membentuk fondasi kuat Untuk menjadi sosok tegas dan tega Dua, berani menghadapi tantangan Jangan takut untuk menghadapi tantangan Dan masalah dengan kepala tegak Seperti Lord Marcus yang berani mengambil keputusan sulit Hadapi setiap situasi dengan sikap tegas dan berani Jangan menunda atau menghindar Tetapi hadapi tantangan dengan kepala dingin dan keteguhan hati Tiga, berpegang pada prinsip fleksibilitas Meskipun tegas, tetaplah fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru Lord Marcus mengampuni bangsawan yang salah Berkat sikap tegasnya Tetapi juga berpegang pada prinsip keadilan Fleksibilitas membantu kita Menemukan solusi yang terbaik Dalam situasi yang kompleks Empat, jangan takut menghadapi konflik Sebagai sosok yang tegas dan tega Kita harus siap untuk menghadapi konflik yang mungkin timbul akibat keputusan kita Berani menghadapi konflik dengan bijaksana dan tenang Dan hindari sikap defensif atau agresif Dengarkan pendapat orang lain dengan sabar Tetapi juga tetap teguh pada keputusan yang kita yakini benar Lima, memperkuat keterampilan komunikasi Keterampilan komunikasi yang kuat Sangat penting bagi sosok tegas dan tega Belajar untuk mengkomunikasikan tujuan, pandangan dan keputusan kita Dengan jelas dan tegas Tetapi juga dengan empati Komunikasi yang baik akan membantu menghindari salah paham Dan membangun kepercayaan dengan orang lain Enam, jadilah contoh teladan Seperti Lord Marcus yang menjadi teladan bagi rakyatnya Jadilah contoh yang baik bagi orang lain Tunjukkan keteguhan dan ketegasan dalam tindakan kita Sehingga orang lain dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak kita Tujuh, jaga keseimbangan emosi Menjadi tegas dan tega tidak berarti kita harus kehilangan kendali emosi Jaga keseimbangan emosi kita dan hindari membuat keputusan berdasarkan amarah atau ketidaksabaran Pertimbangkan dengan bijaksana dan jernih sebelum membuat keputusan 8. Evaluasi dan belajar dari keputusan Setiap keputusan memiliki konsekuensi Baik yang baik maupun buruk Selalu evaluasi keputusan kita Dan belajar dari pengalaman tersebut Ketuguhan hati dalam belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik adalah kualitas penting dari sosok tegas dan tega Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut Kita dapat menjadi sosok yang tegas dan tega seperti Lord Marcus Jadilah pemimpin yang memiliki integritas Berani menghadapi tantangan dan fleksibel dalam pengambilan keputusan Dengan sikap yang bijaksana dan tegas Kita akan memengaruhi orang lain secara positif Dan menciptakan perubahan yang bermakna dalam masyarakat Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di next episode menarik lainnya Terima kasih sudah menonton